Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati Teman-teman partisipan Sriwijaya Mining Competition Dan teman satu tim saya Di sini kami akan memaparkan paper kami Yang berjudul Analisis Tingkat Radioaktivitas Mineral Ikutan Timah Menggunakan alat surveimeter dan dampaknya terhadap masyarakat Kami dari tim superpusah, dari Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung Penulis pertama Abram Brami Tanggak Waro Kedua Sigit Setiawan, ketiga Jayemoses Sembolan Yang pertama yaitu pendahuluan Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk ke dalam jalur timah terkaya di dunia Atau Asia Timbal yang membentang mulai dari Cina, Thailand, Myanmar, Malaysia sampai ke Indonesia Menurut SKWAT 1995 Kemudian menurut Badan Persatistik pada tahun 2018 Indonesia merupakan produksi timah terbesar kedua di dunia Dengan tercatat pada tahun 2017 Capaian produksi menembus angka 69.600 ton Atau sekitar 25% produksi timah di seluruh dunia Kita ketahui bahwa produksi timah di Indonesia Sebagian besar dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung Di sana dilakukan penambangan baik itu oleh instansi resmi yang memiliki IUP Ataupun oleh masyarakat sekitar secara konvensional Dari kegiatan penambangan tersebut akan dihasilkan produk sampingan berupa limbah ataupun tiling Begitu limbah dari penambangannya itu sendiri Ataupun limbah dari pengolahan Dari limbah tiling tersebut Diindikasikan terdapat mineral-mineral Ikutan timah yang memiliki unsur radioaktifitas Dari unsur tersebut Maka akan kami lakukan penelitian pada lokasi yang secara administratif Terbagi ke 5 kecamatan Yang masing-masing kecamatan akan kita ambil 6 sampel dari tiling yang ada Kemudian mineral timah itu tidak dapat berdiri sebagai suatu unsur sendiri Jadi timah akan bersatu pada suatu senyawa atau mineral Dan membawa utamanya adalah mineral kaseterit Sekitar 80% dari kaseterit merupakan timah Dengan pemuskimia SNO2 Kemudian mineral ikutan timah yang lainnya yaitu adalah sirikon, senotim, ilmenit, dan monasid Pada gambar pojok kiri bawah dapat dilihat adalah beberapa foto dari sampel kami Yang telah didokumentasikan Di gambar sebagian kanan merupakan alat-alat yang dapat mengukur tingkat radioaktifitas Yang pertama adalah film batch Merupakan alat pengukur radioaktifitas yang berprinsip pada film Indikatornya adalah semakin pekat warna film Maka tingkat radiasi semakin tinggi Kemudian yang kedua ada dosimeter saku Yang berprinsip pada ionisasi pada tabung gas Kemudian ada dosimeter termo Yang prinsipnya hampir sama dengan film batch Menggunakan film namun terbuat dari kristal fosfor Dan penggunaannya harus dikenai suhu yang panas Sehingga baru akan membaca tingkat radiasi Kemudian yang terakhir adalah surveimeter Alat ini mengukur intensitas radiasi secara langsung Dengan cara menempelkan punggung alat surveimeter ke material yang akan kita ukur Kemudian nilainya akan terbaca pada monitor layarnya Kemudian tujuan dari penelitian kami Yaitu menentukan tingkat radioaktifitas suatu mineral ikutan timah Menggunakan alat ukur surveimeter Hasil pengukuran berupa angka yang dapat digunakan Sebagai ecuan tingkat pencemaran radioaktif di area tambang Dan tempat pembuangan tiling Oke selanjutnya oleh teman saya dipersilakan Baik terima kasih Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian Dan di sini kita menggunakan alat dan bahan Yang pertama itu terdapat surveimeter Ringer SNR 312162 Lalu botol yang berisi sampel Kemudian ada wadah dan alat tulis Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pengukuran radioaktifitas Pada gambar pertama mineral dituangkan dari dalam botol ke wadah yang kosong Lalu pada gambar yang kedua mengukur tingkat radioaktif Mineral dengan air surveimeter Yang ketiga pencatatan nilai yang muncul pada surveimeter Yang keempat penuangan kembali mineral ke dalam botol sampel Selanjutnya kita melakukan pembersihan surveimeter dari mineral yang tertempel Dan letakkan surveimeter ke bidang yang datar Kemudian tunggu hingga terbaca 0,00 kembali Dan yang terakhir kita melakukan pengulangan Prosedur pengukuran pertama sampai kelima Menggunakan sampel mineral lainnya Akan dilanjutkan oleh arkan saya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Untuk hasil dan pembahasan Di sini ada grafit tingkat radioaktifitas mineral Dengan membandingkan jumlah sampel Dan tingkat radioaktifitas mineral dalam satuan mikrosifer per jam Di sini yang menempati posisi yang pertama Dengan tingkat radioaktifitas paling tinggi adalah monasid Dengan nilai rata-rata 14,75 mikrosifer per jam Pada posisi yang kedua yaitu Senotim dengan nilai 9,32 mikrosifer per jam Yang ketiga yaitu ada zircon Yang menempati posisi 3 Dengan nilai 0,73 mikrosifer per jam Yang keempat ada ilmenit Dengan nilai 0,31 mikrosifer per jam Dan yang terakhir ada kasetrit Dengan nilai 0,30 mikrosifer per jam Di sini kami memiliki 2 kasus dan beberapa asumsi Yang pertama yaitu Seorang pekerja yang bekerja 8 jam per hari Dengan durasi 6 hari kerja dalam 1 minggu Pada tabel di bawah ini ada tabel nama mineral Tingkat radioaktifitas dalam satuan mikrosifer per jam Dan tingkat radioaktifitas dalam satuan milisifer Serta pemaparan radioaktifitas dalam satuan waktu minggu, bulan, dan tahun Di sini yang dapat kami highlight yaitu mineral monasid dan senotim Untuk monasid sendiri memiliki tingkat radioaktifitas Sebesar 14,75 mikrosifer per jam Dari hasil pengukuran Untuk dikonversi ke milisifer Dia menjadi 0,0148 Seperti kita ketahui bersama Bahwa tingkat pemaparan radioaktif ini bersifat kumulatif Untuk monasid sendiri Jika dia kumulatif dalam 1 minggu Itu mencapai nilai 0,7082 Dan ketika kumulatif tersebut mencapai 1 tahun Yaitu mencapai nilai 33,98 milisifer per tahun Untuk senotim sendiri Tingkat radioaktifitasnya yaitu Rata-ratanya itu sekitar 9,32 mikrosifer per jam Dan jika dikonversi ke milisifer Itu 0,0093 milisifer Untuk kumulatifnya Itu dalam 1 minggu Sekitar 0,4476 milisifer per minggu Dan untuk 1 tahunnya Itu 21,4800 milisifer per tahun Kasus yang kedua yaitu Rumah yang terbuat dari bahan baku pasir Atau tiling timah Yang memiliki unsur radioaktif Diasumsikan orang di rumah tersebut terpapar 20 jam per hari Sama seperti tadi Ada nama mineral Tingkat radioaktifitas dalam satuan Mikrosifer per jam Dan tingkat radioaktifitas dalam satuan Milisifer Serta pemaparan radioaktifitas dalam satuan Waktu minggu, bulan, dan tahun Yang masih kami highlight di sini Adalah monasid dan senotim Di sini monasid dan senotim Masih sama 14,75 dan 9,32 mikrosifer Untuk rata-rata hasil pengukurannya Dan untuk pemaparan satu minggunya Itu yang berbeda Digarenakan dipengaruhi oleh Pemaparan jam perharinya Untuk monasid sendiri itu mencapai 99,14 milisifer per tahun Sangat tinggi Dan senotim 62,66 milisifer per tahun Next Jadi dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini tingkat radioaktifitas Pada daerah penelitian Didapatkan tingkat radioaktifitas Yang cukup tinggi Yang berasal dari mineral monasid Dan senotim Untuk monasid sendiri Didapatkan nilai rata-rata 14,75 mikrosifer per jam Dan senotim Sebesar 9,32 mikrosifer per jam Sehingga dapat menimbulkan resiko Yang cukup tinggi Jika terpapar seterus-menerus Karena mineral radioaktif itu Bersifat kumulatif paparannya Nah paparan monasid Jika terpapar terus-menerus Selama Jikalau seorang bekerja 8 jam per hari Dalam jangka waktu Durasi 6 hari kerja Itu sekitar 33,98 milisifer per tahun Untuk monasid Dan senotim 21,48 milisifer per tahun Nah nilai tersebut Telah melewati Nilai batas dosis Atau NBD Yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Batan Nomor 01 Garis miring ke A Strip Bapeten Garis miring V Strip 99 Mengenai nilai ambang batas Atau NBD Untuk masyarakat Umum Maksimal Tingkat pengoparan radioaktif Sebesar 5 milisifer per tahun Jadi nilai monasid Dan senotim itu Sudah melewati Nilai batas dosis Dari Yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Batan Untuk Asumsi rumah Yang dari Tiling Tima Itu Nilai monasidnya itu Jika diakumulasi Dalam satu tahun Itu sekitar 99,14 milisifer Per tahun Sangat melambung jauh Dan untuk senotim sendiri Yaitu 62,66 milisifer Per tahun Dari kesimpulan tadi Kita memberikan Beberapa saran Yaitu Perlu memberikan Treatment Kepada masyarakat Untuk mencegah Peparan radioaktif Dari mineral-mineral tersebut Treatmentnya seperti apa Yaitu Yang pertama Mensosialisasikan Kepada masyarakat Terkait Bahaya yang ada Bahaya yang ada Yaitu Risiko Dan dampak negatif Dari Penambangan Pada Tiling Tima Nah Yang kedua Yaitu Pemeriksaan Kesehatan Yang berkala Pemeriksaan Kesehatan Yang berkala Yaitu Seperti Pemerintah Memberikan Intensif Kepada pekerja Yang berada Di daerah Tiling Tima Untuk Pemeriksaan Kesehatan Secara berkala Dan yang terakhir Yaitu Pembuatan Putah Zonasi Tingkat radioaktifitas Daerah penelitian Mungkin itu Untuk kesimpulan Dan saran Berikut Ada beberapa Daftar pustaka Mungkin sekian Dari presentasi Tim kami Jika ada salah-salah Kata mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam